Hai Hai guys jadi saya sayang lagi jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum kali ini saya bikin pizza rumahan ala cafe tapi rasanya enggak kalah sama yang dijual di cafe ini dia yang bikin juara keju mozzarellanya lihat langsung saja masukkan tepung terigu ragi instan gula pasir minyak sayur air putih ini kita aduk-aduk sampai merata menggunakan sendok kalau sudah tercampur rata sisihkan sendoknya kita mulai mengulen menggunakan tangan proses menguleninya sendiri itu kurang lebih 10-15 menitan lumayan juga menguras tenaga pada saat mengulen tapi misalnya enggak mau repot bisa menggunakan mixer tapi saya lebih suka mengulen pakai tangan hitung-hitung juga olahraga nah kalau teksturnya sudah seperti ini bulatkan adonan lalu kemudian kita istirahatkan kurang lebih 30 menit setelah 30 menit angkat adonan ini kita pindahkan ke alas adon Hai lalu kita pipihkan adonan seperti ini kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin gilas seluruh permukaan adonan sampai membentuk bulatan seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita pindahkan langsung ke loyang pizza kita sesuaikan adonan roti dengan ukuran loyang pizza rapikan bagian pinggir-pinggirnya kemudian tusuk-tusuk permukaan roti menggunakan garpu agar tidak ada gelembung udara selanjutnya olesi permukaan pizza dengan saus bolok nice bisa diganti dengan saus tomat kemudian taburan keju mozarella irisan bawang bombay lalu irisan tomat irisan sosis dan juga irisan jamur ini semua tergantung selera ya toppingnya disini saya tambahkan juga irisan cabai merah diganti paprika juga boleh kemudian beri oregano biar wangi pizahnya siap dipanggang saya pakai oven tangkring api sedang cenderung kecil panggang kurang lebih 30 menit Oh ya jangan lupa subscribe channel the videos ya biar saya lebih semangat upload video terbaru nah setelah 30 menit ini pisahnya sudah matang ini dia hasilnya pisah rumahan ala cafe anak-anak semua suka thank you for watching selamat mencoba semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati